Gara-gara foto bersama Rizky D.A. di kondangan tanpa Nadia, kini dicodohkan dengan Putri Iis Dahlia. Foto bersama Rizky D.A. dengan Putri Iis Dahlia di acara kondangan menjadi sorotan. Gara-gara foto dekatan, keduanya dinilai cocok menjadi pasangan. Kini berstatus bagi Duda, ramai Rizky D.A. dicodohkan dengan Putri Iis Dahlia. Perjodohan itu mencuat lantaran Rizky D.A. terlihat foto berdekatan dengan salsa di lajuita. Setelah Rizky D.A. memutuskan bercerai dengan Nadia Mustika Rahayu, kehidupan keduanya kini terlihat masing-masing. Belakangan tak lama pas cacerai, Rizky D.A. menghadiri pernikahan sahabatnya Danang D.A. Pada momen tersebut, Rizky D.A. ke kondangan tersebut pun tanpa anak maupun Nadia Mustika. Kena tipe gitu, Rizky D.A. tampak tetap senang. Ia masih datang ke kondangan bersama kembarannya Rido D.A. dan istrinya Siva. Selain itu, Rizky D.A. juga terlihat hadir berkumpul dengan ibu angkatnya Iis Dahlia. Dalam momen tersebut, Rizky D.A. pun berfoto bersama keluarganya Iis Dahlia. Iis Dahlia mengunggol foto bersama dengan Rizky D.A. di Instagram pribadinya. Dalam keterangan postingannya, Iis Dahlia mengucapkan selamat atas pernikahan Danang. Dalam postingan tersebut, penyanyi Dangdut itu membagikan foto. Dalam foto tersebut, lihat hadir juga suami Iis Dahlia dan putrinya Salsa Dila Cuita. Momen kebersamaan Iis dengan Rido dan Rizky D.A. pun diabadikan dalam foto. Namun, warganya justru salah fokus dengan kedekatan Rizky D.A. dengan Salsa Dila dalam sebuah foto itu. Rizky D.A. berada di posisi paling kanan foto di samping istrinya Siva. Kemudian Iis Dahlia berada di samping kanan suaminya. Adapun Rizky D.A. berfoto di samping Salsa Dila. Hal ini memperlihatkan keduanya seperti pasangan. Sontak foto bersama Rizky D.A. dengan Salsa Dila akhirnya menimbulkan reaksi dan komentar dari warganet. Sejumlah warganet mendadak mencuduhkan Rizky D.A. dengan putri Iis Dahlia tersebut. Keduanya dinilai tampak serasi saat berfoto berdampingan layaknya seperti pasangan. Hal ini pun menue beragam komentar dari netizen. Udah Rizky sama Salsa aja. Ucar Rai underscore 07-1211. Cocok gue dukung. Ucar Ed Twikenit. Slide kedua kayaknya udah pas banget tuh posisinya. Ucar Neneng underscore Rosita underscore 12. Penyanyi dangdut Rizky D.A. dan selebgram Nadia Mustika Rahayu memutuskan bercerai saat anaknya masih bayi. Kendati begitu di antara keduanya ada hal yang tidak dapat memisahkan mereka yaitu anak. Bayi haki Syaki Ramadan. Rizky D.A. pun mengaku akan tetap mengurus anak bersama Nadia Mustika. Tetap urus anak sama-sama walaupun berstatus tidak bareng. Kalau tinggal bersama tidak. Tapi kalau urus anak kita bagi waktu dengan Nadia juga. Katanya dalam video Youtube Cumi Cumi diunggah 10 Desember 2021. Menurut Rizky, setiap minggu kerap meluangkan waktu ke Bandung untuk menengok putranya. Sekarang sering ke Bandung untuk melihat Syaki juga. Ngontrol juga setiap minggu, katanya. Saudara kembar di D.A. ini mengaku tetap akur dengan Nadia Mustika dengan membesarkan baby Syaki. Cerai itu tidak harus bermusuhan apalagi kalau sudah anak kan. Ya sudah yang baik untuk keduanya, katanya. Sehari-hari baby Syaki memang tinggal bersama Nadia di Bandung. Setelah orang tuanya resmi bercerai secara first start, kabar bayi lucu ini terlihat dari postingan ibunya. Pada instastory 12 Desember 2021, Nadia Mustika mengunggah fotonya yang jalan-jalan dengan putranya bayi Syaki Ramadan. Mereka terlihat berpose di toko pakaian. Ngajakin bujang jalan-jalan. Tulis Nadia. Pada feeds Instagram, wanita lulusan kepidanan ini juga membuat postingan yang muncuri perhatian pada 13 Desember 2021. Ia mengunggah foto cantiknya sambil menuliskan caption tentang kebahagiaan. Be happy throwback. Tulis Nadia Mustika. Lalu bagaimana dengan Rizky D.A.? Sama seperti wanita yang pernah tinggal bersamanya, pedangdut itu juga asik dengan kehidupannya. Ia membagikan dokumentasi aktivitasnya yang asik pergi ke kondangan. Ia hadir dalam acara pernikahan penyanyi dangdut Tandang Pradana. Laisy Kicora ikut reaksi mendengar kabar bahwa Rizky D.A. dan Nadia kini sudah resmi bercerai. Dulu pernah sempat menjadi kekasih Rizky D.A., Laisy Kicora mengaku syok dengan kabar perceraian tersebut. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kabar perceraian Rizky D.A. dan Nadia tak luput dari sorotan publik. Selama ini, Adam Ayam, rumah tangga Nadia dan Rizky D.A. hancur tak tersisa. Angan-angan untuk hidup bersama selamanya hancur. Baik Rizky D.A. dan Nadia kini masih sama-sama bungka mengenai penyebab hancurnya rumah tangga tersebut. Padahal sebelumnya, Rizky D.A. dan Nadia sudah membaik. Nadia dan Rizky D.A. bahkan kerap mengumber kemesraan bersama anak semata wayangnya Syaki. Namun naas, rumah tangga tersebut kini sudah hancur. Nadia dan Rizky D.A. kini mulai menata hidup barunya masing-masing. Atas kabar perceraian tersebut, banyak netizen yang ikut kasihan dengan nasib Nadia. Sejak hamil anak pertama, Nadia bak tak pernah mendapatkan cinta dari Rizky D.A. Rupanya kabar perceraian Nadia dan Rizky D.A. terdengar oleh Rizky. Saat mendengar kabar tersebut, Rizky D.A. mengaku sangat terkejut. Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Nah Hakim Story yang tayang pada Senin 13 Desember 2021. Awalnya, Irfan Hakim memberitahukan kabar perceraian ini kepada Rizky D.A. dan Rizky Bilar. Rizky cerai, ucap Irfan Hakim. Rizky Bilar yang tengah menikmati makanan bersama Lesti Kejora tampak tersedak usai mendengar kabar itu. Lesti mengaku terkejut saat diberitahu oleh Irfan Hakim. Kaget dede, ucap Lesti. Sebelumnya, Lesti mengaku telah diberitahu oleh orang tua Rizky Bilar. Dede tahu dari ibu, ibu sama papa, ucap Lesti. Namun saat diberitahu oleh orang tuanya, Lesti Kejora tidak menahu soal kebenaran berita tersebut. Lesti Kejora juga merasa turut prihatin kepada Rizky D.A. Tidak tahu dede bilang, ucap Lesti. Ia berduka, imbuh Lesti. Lesti mengaku sangat menyayangkan perceraian yang telah terjadi dalam rumah tangga Rizky D.A. dengan Nadia Mustika. Bapak pungkar borok Rizky D.A., Lesti menyebut bahwa selama ini pernikahan sang mantan dengan Nadia menjadi inspirasi kalangan remaja. Selain itu, proses pernikahan Rizky D.A. dengan Nadia Mustika juga melalui ta'aruf. Menyayangkan juga, sayang banget karena banyak orang yang terinspirasi sama pernikahan mereka. Nikah muda prosesnya ta'aruf, ucap Lesti. Dicerai Rizky D.A., Nadia Mustika Rahayu buktikan bisa hidup sukses. Menjadi single parent untuk kedua kalinya, Nadia Mustika Rahayu terlihat mulai bangkit dari keterburukan. Usai dicerai oleh Rizky D.A., kini Nadia Mustika Rahayu terlihat semakin kuat dan bersinar. Ketimbang menangisi kegagalan rumah tangganya bersama Rizky D.A., ibu Nda Syaki ini justru makin sibuk dengan bisnisnya. Diketahui perceraian dengan Rizky D.A., Nadia juga tak terlalu mementingkan soal harga gono gini. Apalagi Nadia juga sudah punya penghasilan sendiri. Pantuan strip koku.com, Nadia banyak sekali munggah endorse dan pet promotit di akun Instagramnya. Mbak Masa bodoh dengan Rizky D.A., Nadia ingin membuktikan bila dirinya bisa mencari nafkah sendiri, lalu apa saja sumber kekayaan Nadia. Menikah dengan pedang duternama membuat Instagram Nadia kebenciran pengikut. Dari situ, ia pun memanfaatkan Instagramnya menjadi sumber penghasilan dengan menerima jasa endorse. Kini Instagram menjadi salah satu penghasilan terbesarnya, soal Nadia tergulang sering munggah foto produk untuk dipromosikan. Mulai dari busana muslim, produk kecantikan, hingga jasa wedding organizer. Memiliki wajah yang cantik, Nadia mendapat kepercayaan juga sebagai seorang brand ambasador produk kecantikan. Tentunya ini menjadi salah satu sumber penghasilan Nadia. Yang terbaru juga, Nadia mencoba peruntungan menjadi seorang penyanyi. Di akun YouTube pribadinya, ia meluncurkan sebuah lagu bertajuk semakin menjauh. Keputusan Nadia menjadi seorang penyanyi mendapat banyak sekali dukungan dari warga net. Hal itu lantaran dari banyaknya komentar positif yang datang di akun media sosialnya. Apalagi lagu yang dibawakan oleh Nadia itu terasa begitu dalam hingga membumbu-membuat pendengarnya ikut terbawa perasaan.